Haji Prabowo Subianto Menurut Prabowo Subianto, apabila suatu negara menghendaki perdamaian, maka juga harus bersiap untuk perang. Pernyataan itu disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini. Di hadapan anggota Dewan, Menhan Prabowo Subianto menjanjikan teknik diakatan laut akan menjadi sangat kuat di Asia Tenggara. Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam 24 bulan bangsa ini akan punya memiliki sampai dengan 54 kapal perang yang siap tempur. Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra menegaskan, sejatinya setiap bangsa termasuk Indonesia tidak mau berperang, semua menghindari adanya pertumpahan darah. Prabowo Subianto bahkan menyebut perang itu jahat, namun jangan sekali-kali lengah dan tidak siap akan kemungkinan terjadinya perang. Di tengah perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini, manuver Prabowo Subianto dinilai sudah tepat. Manuver mantan dan jenkopasus haji Prabowo Subianto adalah dengan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan. Kita menghindari perang, perang itu dahat. Tapi kalau kita tidak siap, kita justru akan diinjeng-injeng. Terima kasih telah menonton!